Intro Kita sebagai manusia sudah biasa hidup berdampingan dengan hewan. Terkadang hewan-hewan ini mampu menjadi teman yang baik di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalian tidak menyangka bahwa hewan-hewan tersebut juga mampu melindungi kita dari berbagai ancaman. Namun, beberapa hewan yang muncul ini mampu membuat heboh masyarakat yang melihatnya. Tidak hanya itu, hewan-hewan yang muncul dan ditemukan oleh warga ini beberapa di antaranya viral di media sosial. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan tekan like jika kalian suka dengan video-video seperti ini. 5 Baru-baru ini penemuan ular di dalam springbed menghebohkan warga. Betapa tidak saat membongkar kasur tersebut, warga dikejutkan dengan belasan ular yang bersaran di dalamnya. Bahkan di dalam kasur tersebut, ada pula ular kobra yang terkenal ganas dan mematikan jika tergigit Penemuan beberapa ular di dalam springbed itu sontar menimbulkan pengerian di benak penonton video Dibagikan oleh akun TikTok at KimberlyKan6, video penemuan belasan ular di dalam springbed itu menjadi viral di media sosial Ketika dibagikan kembali oleh beberapa akun di Instagram, video penemuan ular di dalam springbed itu ramai diperbincangkan Dilansir dalam video, tampak tiga orang pria menggotong kasur dari rumah kosong Membawa golok dan pisa besar, tiga pria itu merobek paksa kasur tersebut Usai beberapa menit merobek kasur tersebut, bagian rangka di dalamnya pun terlihat Membuka lapisan pertama tampak belasan ular di dalam besi springbed Ular-ular yang mendiami springbed tersebut tampak memiliki ukuran yang berbeda-beda Melihat ular bersarang di dalam springbed, pria yang melakukan pembongkaran tadi segera bertindak Mengambil karung, para pria itu bergegas memasukkan ular-ular tersebut ke dalam karung Sang pengungga berujar bahwa kasur tersebut adalah kasur yang sudah tidak lagi terpakai Terima kasih telah menonton! Beberapa waktu lalu, kemunculan ular pitan yang begitu besar membuat warga Sumatera gempar Ular ini ditemukan telah terjepit di sela-sela bebatuan yang besar Tak lama kemudian, warga yang menemukan ular ini memanggil warga lainnya untuk menyelamatkan ular yang terjepit Diperkirakan panjang dari ular itu adalah sekitar 8 meter Dalam video tersebut terlihat warga setempat berbondong-bondong menyelamatkan ular tersebut dengan berbagai cara Dan para warga pun sangat berhati-hati dalam melakukan penyelamatan ular tersebut agar tidak dililit atau digigit Tak lama kemudian, usaha para warga yang menyelamatkan membuahkan hasil Ular tersebut mampu dikeluarkan oleh warga setempat dan kemudian dilepaskan kembali ke habitat asalnya Baru-baru ini kemunculan babi yang misterius gemparkan warga daerah Mutara Babi tersebut menjadi viral setelah diposting di sosial media karena tiba-tiba jinak Dan membuntuti salah seorang warga dari hutan sampai pulang ke rumah Babi itu juga disebut-sebut memiliki beberapa keanehan Seperti tak mau pergi dan mengeluarkan air mata saat diusir warga yang dibuntutinya Keanehan lain seperti tidak mau tidur bila tidak disediakan bantal dan selimut Bahkan babi itu juga kini diperlakukan seperti manusia Dengan dipakaikan baju dan celana, serta diberi makan nasi dan minum susu Kepalakan kemenak murah tarah Iksan Bayjuri berpendapat keanehan yang disebut-sebut ada pada babi tersebut terkesan dibuat-buat Menurut dia, babi itu jinak kemungkinan peliharaan orang lain yang lepas dan sudah merasa nyaman dengan manusia Terima kasih telah menonton! Kucing emas yang juga dikenal dengan sebutan golden cat atau fire cat ini ditemukan dalam kondisi terjerat pada perangkap Yang dipasang warga untuk menangkap babi hutan di kawasan hutan sungai daerah Pauh, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Akibat jeratan itu, kaki bagian kirinya terluka cukup parah Menurut tim BKSDA Bukit Tinggi, kucing emas itu diperkirakan berusia 4 tahun dengan jenis kelamin jantan Kucing emas berhasil dievakuasi setelah dibius dan langsung dibawa ke Taman Margasatwa Kinantan Bukit Tinggi untuk perawatan lebih lanjut Kucing emas Asia adalah hewan langka yang statusnya terancam punah karena aktivitas manusia dan perburuan liar Kucing emas dapat ditemukan di wilayah tropis dan subtropis di Asia Barat Daya Mulai dari Tiongkok dan India hingga semenanjung Melayu, Thailand, Vietnam, dan Indonesia Mulai dari Tiongkok dan India Beberapa waktu lalu, warga di pesisir pantai Situbondo dihebohkan dengan ikan paus besar yang terdampar di bibir pantai Jangkar Seekor ikan paus berukuran besar terdampar sekitar 500 meter dari pesisir pantai desa Jangkar Kabupaten Situbondo, Jawa Timur pada Jumat Setelah mendapatkan laporan dari nelayan desa atau kecamatan Jangkar bersama Satol Air dan Keamanan Laut atau Kamla Jangkar langsung ke tengah Dan ukurannya memiliki panjang sekitar 25 meter dan tinggi 8 meter Sesuai dari keterangan warga setempat, pertama kali ditemukannya ikan paus berukuran besar itu terdampar sekitar 500 meter dari bibir pantai Oleh salah seorang nelayan saat pulang melaut pada malam hari Dari beberapa video yang beredar, memperlihatkan ratusan warga yang mendapatkan informasi terdampaknya ikan paus berukuran besar itu Berdatangan untuk melihat lebih dekat dengan menggunakan jasa perahun nelayan setempat Oke deh sob, gimana menurut kalian tentang beberapa kemunculan hewan yang menghebapkan warga tadi? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!